Kali ini saya akan membahas mengenai Apakah bisa janin menghilang di dalam kandungan? Jadi dalam istilah medis itu terdapat silah yang dinamakan kehamilan palsu Jadi suatu kehamilan yang memang dirasakan oleh seseorang yang merasa dirinya sedang hamil Penyebabnya biasanya berhubungan dengan faktor psikologis. Perut yang membesar ini bisa diakibatkan memang mams tersebut mengalami pertambahan berat badan bisa diakibatkan oleh nafsu makan yang meningkat Jadi bukan diakibatkan oleh si janin yang berkembang atau rahimnya yang bertambah besar ya Gejala berikutnya adalah tidak merasakan haid atau tidak mendapatkan haid. Nah hal tersebut dapat saja terjadi pada semua wanita yang memang mengalami gangguan hormonal. Contohnya untuk cara menghindari supaya tidak mengalami kehamilan palsu jagalah kesehatan fisik dan mental Anda ya Hai kembali lagi di channel Dr. Kevin dan gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai apakah bisa janin menghilang di dalam kandungan? Pasti semua penasaran kan? Jadi ikutin terus videonya. Tapi seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi beberapa saat lalu saya mengadakan polling di Instagram bahwa apakah janin yang menghilang di dalam kandungan? dalam kandungan itu merupakan hal yang mistis atau bisa dijelaskan secara medis? Atau kalian juga banyak yang nggak tahu nih. Akan kita jelaskan ya. Karena banyak banget nih yang bilang dok bisa kok dijelaskan secara medis? Nah akan kita bahas nih di video kali ini. Jadi dalam istilah medis itu terdapat silah yang dinamakan kehamilan palsu. Jadi suatu kehamilan yang memang dirasakan oleh seseorang yang merasa dirinya sedang hamil. Ternyata dia tidak sedang hamil. Yaitu yang kita sebut dalam bahasa ilmenya. Penyebabnya biasanya berhubungan dengan faktor psikologis. Yaitu seorang wanita ingin sekali merasakan kehamilan dan ingin sekali hamil. Sehingga hormon yang dihasilkan oleh tubuh dan dari otaknya. itu mengindikasikan atau membuat dirinya atau membuat pikirannya merasakan bahwa dia sedang hamil. Karena ada faktor psikologis tersebut. Sehingga membuat dirinya merasakan perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Atau yang bisa dirasakan seperti orang yang sedang hamil. Perubahan yang bisa dialami yang pertama adalah terjadinya mual dan muntah. Jadi buat mereka yang mengalami kehamilan palsu juga dapat mengalami mual dan muntah sama seperti mams yang mengalami kehamilan sesungguhnya. Kejala lain yang mungkin dialami oleh mams yang mengalami kehamilan palsu adalah perutnya yang mulai membesar. Perut yang membesar ini bisa diakibatkan memang mams tersebut mengalami pertambahan berat badan. Bisa diakibatkan oleh nafsu makan yang meningkat. Jadi bukan diakibatkan oleh si janin yang berkembang atau rahimnya yang bertambah besar ya. Hal selanjutnya yang mungkin ditanyakan, Dok, kok bisa orang yang kehamilan palsu itu bisa merasakan gerakan janin? Gerakan janin ini yang dirasakan bisa saja disalah artikan dari gerakan usus. Jadi adanya gerakan usus ini yang disalah artikan oleh mams yang mengalami kehamilan palsu, yaitu sebagai gerakan janin. Gejala berikutnya adalah tidak merasakan haid atau tidak mendapatkan haid. Nah, hal tersebut dapat saja terjadi pada semua wanita yang memang mengalami gangguan hormonal. Contohnya, pada saat mams mengalami kenaikan berat badan yang serb berlebihan dalam waktu singkat, nah itu akan merusak siklus mens. Kadang bisa 2 bulan, 3 bulan tidak menstruasi. Untuk mengetahui siklus mens yang normal atau tidak, bisa ditonton videonya, tinggal klik linknya di sini ya. Hal selanjutnya yang mungkin dirasakan oleh mams yang mengalami kehamilan palsu adalah merasakan atau mendengarkan detak jantung janin. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kemungkinan yang mungkin terjadi adalah pada saat diperiksa, itu mungkin saja yang diukur adalah detak jantung ibunya sendiri. Jadi itu bukan detak jantung janin ya. Jadi harus bisa dibedakan mana yang detak jantung mams, dan juga mana yang detak jantung janin. Mengenai penyebab mens tidak teratur, itu juga dapat disebabkan oleh stres ya. Untuk cara menghindari supaya tidak mengalami kehamilan palsu, jagalah kesehatan fisik dan mental Anda ya. Jadi untuk memastikan kehamilan kalian itu kehamilan yang palsu atau kehamilan yang asli, harus periksakan diri kalian ke dokter dan dilakukan USG ya. Jadi dengan melakukan USG, kita dapat memastikan apakah terdapat janin atau tidak. Untuk yang bingung kapan kita bisa memulai USG, ini sudah ada videonya di sini, tinggal klik linknya aja. Jadi kalian nggak usah pusing kapan kalian harus USG. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua social media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy! Terima kasih telah menonton!